Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anakku yang soleh dan soleha Alhamdulillah Luar biasa Tetap semangat Allahuakbar Kali ini Bu Nurna akan menjelaskan Tentang surat yang berkaitan dengan menahan amarah Dan saling meminta maaf Disimak ya Surat Ali Imran ayat 134 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrohmanirrohim Al-Ladhi na yunfikuna Fi sara'i wa al-durra'i Wa al-kazimin Wa al-kazimin Al-Ghayza wa al-Aafin An-Nas Wallahu yuhibbul muhsinin Yang artinya adalah Orang yang berinfak Baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Seperti itu ya Jangan lupa ya nak Jika kalian pernah melakukan kesalahan Segeralah meminta maaf Atau Minta maaf duluan gitu ya Dan memaafkan orang itu Karena itu apa? Perbuatan yang sangat mulia Begitu juga Ada hadisnya sayang ya Jangan marah Maka bagimu surga Subhanallah ya Ketika kita tidak boleh marah Janji Allah adalah apa? Surga ya Subhanallah ya Anakku yang soleh dan soleha Ini harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Mungkin itu saja yang bisa benar-benar sampaikan Semoga bermanfaat buat kalian semua Wassalamualaikum Wr. Wb